Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kangguru channel berjumpa kembali di channel kesayangan kamu tempat berbagi dan belajar baik pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk update operating system yang ada di chromebook seperti yang kalian tahu bahwa untuk sistem operasi seperti windows, ios atau chromebook ini sendiri dia menggunakan sistem yang perlu di update selama beberapa waktu biasanya oleh pembuat aplikasi atau pembuat sistem operasi ini biasanya akan memberikan update pada waktu-waktu tertentu misalnya 6 bulan atau 1 tahun sekali bagaimana caranya untuk update yang pertama kita harus masuk ke menu setting kita harus masuk ke menu setting di sini kita pilih ke menu launcher aplikasinya kemudian kita geser ke atas kemudian kita pilih menu setting nah di bagian setting ini nanti sahabat akan temukan bermacam-macam pengaturan yang bisa sahabat gunakan yang pertama tentu saja untuk pengaturan ini bisa kita pilih beberapa pengaturan yang bisa kita gunakan tetapi ada juga yang tidak bisa gunakan karena memang untuk chromebook ini biasanya dikelola oleh organisasi kalau kita guna akun belajar.id biasanya chromebook itu nanti dikelola oleh kementerian pendidikan sehingga ada beberapa settingan yang mungkin tidak bisa kita ubah nah untuk update os sendiri bagaimana caranya langsung kita pilih ke kiri bawah disana ada tulisan about chrome os kemudian kita pilih saja kita klik kemudian nanti akan muncul sendela seperti ini kita langsung cek for update nah di dalam apa namanya update sistem operasi ini nanti sahabat akan menemukan mungkin agak lambat tetapi bisa juga cepat tergantung pada kecepatan internet sahabat semua semakin cepat biasanya juga akan memerlukan waktu untuk download update nya juga lebih cepat tetapi jika koneksi internet nya agak lambat maka nanti juga akan semakin lama untuk proses download update nya tetapi nanti ketika sudah terdownload kemudian nanti proses install nya nanti pemasangan update nya itu biasanya terjerung lebih cepat dibandingkan proses download nya seperti itu tetapi jika sahabat tidak memerlukan update update ini secara cepat saat ini juga update ini juga akan berjalan di belakang layar artinya ketika sahabat nanti menggunakan chrome ini untuk belajar untuk mengerjakan tugas biasanya nanti di belakang layar secara otomatis dia juga akan melakukan update sendiri sehingga nanti akan muncul pemberitawan di bagian kanan atau di bagian kanan ini kanan bawah ini biasanya akan muncul bahwa perangkat akan memerlukan restart karena dia sudah menginstall update yang terbaru biasanya seperti itu baik sahabat ini sudah mulai proses updating nya update nya sudah mulai berarti dia sudah selesai untuk download nya tadi kita tunggu saja semoga nanti waktunya tidak terlalu lama seperti itu kenapa kok update di dalam sebuah operating system ini diperlukan karena biasanya update ini berisikan patch atau apa namanya informasi-informasi tentang keamanan yang terbaru sehingga nanti lebih kuat terhadap virus seperti ini baik nah ini sudah selesai untuk update nya kita tinggal klik restart dan selesai sudah untuk update chrome os nya baik sahabat selamat mencoba dan kita berjumpa kembali di tutorial-tutorial tentang chromebook berikutnya sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba